Pembekalan jajaran Kabinet Merah Putih mulai berlangsung pada Jumat 25 April 2024 pagi. Di hari pertama ini, sejumlah agenda telah disusun untuk seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Hmm, apa aja ya agendanya? Nah, di hari pertama ini, agenda retret dimulai dengan baris berbaris dan olahraga di lapangan Sabta Marga. Di sini, para menteri, wakil menteri, staf khusus presiden, utusan presiden, hingga wakil presiden Gibran Raka Buming Raka menjalani gerak badan dan pelatihan baris berbaris. Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ada enam gerakan dasar yang dilakukan yang sama dengan gerakan saat upacara. Setelah sesi olahraga, agenda baru dilanjutkan dengan sarapan pagi dan bersiap menerima materi. Di hari pertama ini, jajaran Kabinet Merah Putih juga mendapat dua materi pembekalan. Materi pertama disampaikan dengan tema penjagaan korupsi yang dipresentasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, dan BPKP. Sedangkan, materi kedua berkaitan dengan perencanaan pembangunan, kebijakan anggaran, dan pelaksanaan birokrasi oleh Bapenas, Kementerian Keuangan, dan Pan-RB. Nah, di hari pertama ini, gak cuma baris berbaris dan pembekalan aja. Menurut laporan, sejumlah kegiatan lain juga akan berlangsung di sore hari. Kegiatan tersebut meliputi parade senja dan defile pada sore hari, serta gala diner pada malam hari. Terima kasih telah menonton!